Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Jepasi TV Di kesempatan kali ini, admin akan memberikan tutorial gimana caranya untuk mengaktifkan notifikasi suara ajan di handphone android Oke, buat kalian yang pengen tau caranya, langsung aja kita masuk ke tutorialnya Untuk langkah pertama, disini kalian download dulu untuk aplikasinya Kalian masuk aja ke playstore Selanjutnya, kalian download saja aplikasi Usoli Dan ini adalah aplikasi jadwal sholat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Dan untuk aplikasi ini sangat nyaman untuk kalian gunakan karena tanpa iklan Oke, dan untuk link downloadnya juga admin akan cantumkan ya di deskripsi video ini Oke, jika kalian udah download, langsung aja kita buka Oke, selanjutnya disini kita izinkan dulu Klik aja izinkan Oke, untuk tampilan awal dari aplikasi Usoli ini seperti ini Selanjutnya disini kalian pilih dulu untuk kota asal kalian Supaya notifikasi dari suara ajannya itu disesuaikan dengan waktu sholat yang ada di kota asal kalian ya teman-teman Misalnya admin ini tinggalnya di Gorontalo Jadi admin pilih aja Gorontalo Selanjutnya untuk kabupaten kita pilih juga Kabupaten Gorontalo Oke, sementara memperbarui data Nah, selanjutnya disini ada jadwal waktu sholat ya teman-teman Dan untuk notifikasi dari suara ajannya akan disesuaikan dengan waktu sholat ini Dan untuk yang bagian yang sudah dicentang ini yang sudah selesai ya teman-teman Karena sekarang sudah pukul 14 Nantinya untuk notifikasi suara ajannya ini akan diaktifkan pada saat asal ya Yaitu pada pukul 15 lewat 26 Nah, selanjutnya disini kita masuk ke bagian pengaturan ya Disini ada tanda gerigi Nah, selanjutnya disini kalian bisa dimilih untuk notifikasi ajannya ya Disini kalian klik aja Nah, selanjutnya disini ada sunyi Ada getar Ada bawaan sistem, ringtone, takbir, dan suara ajan Nah, disini kita pilih aja yang ajan ya Nah, selanjutnya disini kita klik dulu di bagian simulasi untuk mengetes suara ajannya Kita klik aja di bagian simulasi Nah, jadi seperti itu untuk suara ajannya Oke teman-teman Jadi seperti ini caranya untuk mengaktifkan notifikasi ajan di Android Semoga dengan cara ini waktu sholat kalian tidak ketinggalan teman-teman Oke, sampai disini dulu untuk tutorialnya kali ini Semoga tutorialnya kali ini bermanfaat buat kalian semua Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya